Kita ke informasi mancanegara pertama memirsa laju inflasi di Amerika Serikat yang masih tinggi membuat banyak organisasi amal kesulitan mendapatkan bantuan bahan-bangan di saat permintaan justru meningkat termasuk menjelang hari Thanksgiving pada akhir November namun sebagian masih tetap berupaya semaksimal mungkin untuk berbagi kepada warga yang paling memerlukan Hari-hari menjelang hari raya Thanksgiving menjadi salah satu masa tersibuk bagi usaha catering Plate Above Catering di Orlando, negara bagian Florida Salah satu paket favorit para pelanggan adalah hidangan daging kalkun berikut hidangan penyerta yang tinggal dihangatkan saja di oven Tapi tak hanya pelanggan saja yang dibuat kenyang dan tak harus memasak dari nol Yang terlibat persiapan makanan semuanya adalah peserta pelatihan kuliner oleh Second Harvest Food Bank sebuah lembaga nirlaba penyedia bantuan pangan yang bermitra dengan Plate Above Catering untuk melatih koki-koki baru Pelatihan 16 pekan ini diberikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan Pelatihan serupa biasanya perlu biaya ribuan dolar Sementara tak jauh dari Phoenix, negara bagian Arizona sebuah kegiatan amal lain berlangsung memberi kalkun gratis bagi para guru Kalkun dan hidangan penamping disiapkan kalangan pengusaha setempat dimotori oleh sebuah perusahaan layanan KPR Sedikitnya 30 perusahaan ikut terlibat tahun ini Thanksgiving di Amerika Serikat dirayakan pada Kamis keempat tiap bulan November Dan tahun ini jatuh pada 23 November Setelah itu biasanya ada Black Friday yang merupakan awal mulai belanja akhir tahun Dan sejak 2012 dikenal apa yang disebut sebagai Giving Tuesday Yaitu hari Selasa setelah Thanksgiving yang digunakan untuk menggalakkan sumbangan amal Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA